Intro Salim, pria paruk baya warga susukan Cirebon, Jawa Barat dievakuasi menggunakan ambulans akibat terluka parah di bagian kepala. Ia terpental dari bes yang menabrak pembatas jalan di jalur pantura Subang, Jawa Barat. Meski terluka parah, nyawa korban dapat diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit di Karawang. Awalnya bus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Saling kejar dengan terkontainer, tepatnya di Ciasem, bus kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan. Menangkan kotoan, kotoan. Nah ini yang bapak ini, bapak ini penutang bus di pintu. Pintu berdiri, pintu belakang, pintu kan depan. Pintu belakang, terlempar. Iya terlempar. Terlempar. Berarti... Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penumpang bus lainnya dipindahkan ke bus lain. Bus kemudian diamankan oleh polisi, sementara sopir bus melarikan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, AINews melaporkan. Hanyutnya jembatan darurat di Desa Kelampok, Kecamatan Bengkeng, Kabupaten Kresik, Jawa Timur, terekam video amatir warga. Jembatan penghubung antar kecamatan ini tersapu derasnya arus banjir akibat meluapnya Sungai Lamong. Banjir juga merendam alat berat yang digunakan untuk pemasangan fondasi jembatan. Menurut warga, jembatan tersebut menjadi akses utama mereka untuk beraktifitas sehari-hari. Mereka terpaksa memutar sejauh 10 km melewati kecamatan Cerme dan duduk sampean. Banjir merendam 15 desa di Kecamatan Benjeng dan Balung Panggang. Warga memilih bertahan karena khawatir harta bendanya terseret banjir. Di Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, AINews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, satu unit rumah permanen ludes terbakar saat ditinggal kerja pemilik rumah di Jalan Pergam, Asahan, Sumatera Utara. Anak pemilik rumah yang berada di rumah saat kebakaran selamat dari maut setelah ditolong warga. Warga kisaran Asahan, Sumatera Utara ini mencoba menyelamatkan seorang anak yang terjebak di rumahnya yang terbakar pada Sabtu pagi. Menurut Kepala Lingkungan, kebakaran terjadi saat orang tua korban tidak berada di rumah. Berkat kesigapan warga dan petugas pemadam kebakaran, api tidak menjalar ke rumah lainnya yang berada di kawasan padat penduduk. Api berhasil dijinakan setelah satu jam kemudian dengan mengurunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada barang yang bisa diselamatkan saat kebakaran karena kobaran api dengan cepat membakar isi rumah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus melaporkan. Sebuah rumah makan di Bekasi, Jawa Barat, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar rumah makan di Jalan Raya Babelan, Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar, ditambah kencangnya angin, membuat api dengan cepat menjalar. Akibatnya, hampir seluruh bagian bangunan Ludes terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari bagian belakang rumah makan. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mempadamkan api. Selang dua jam, api pun berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga akibat hubungan penek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, ANYUS melaporkan. Lapak dagangannya dibongkar petugas satu PP Medan Kota, seorang pedagang mengamuk. Bahkan seorang ibu-ibu yang berjualan pakaian terlibat adu mulut dengan camat Medan Kota yang turun ke lokasi. Seorang pedagang pakaian ini mengamuk saat lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota, Sabtu Siang. Wanita ini terus melontarkan protes dan menolak petugas membongkar lapak jualannya di Jalan Gedung Arca, Medan Kota. Kemarahan wanita ini terus berlanjut hingga terlibat adu mulut dengan camat Medan Kota, Tengku Hairunisa, yang dinilai pilih kasih dalam menertibkan pedagang pakaian yang berjualan di kawasan. Menurutnya, dari belasan lapak pedagang pakaian yang berjualan di kawasan Jalan Gedung Arca, hanya tiga lapak jualan saja yang dibongkar, selebihnya dibiarkan. Selain kesal dengan dibongkarnya lapak dagangan, pedagang pakaian ini juga marah karena besi tenda dan kabelnya dibawa oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, ANYUS melaporkan. Dua wanita di Palembang, Sumatera Selatan dijambret oleh seorang pria hingga terjatuh dari motor. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetap lagi ANYUS Malam. Terima kasih telah menonton!